Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel Yan Iwan nah kali ini saya membuat konten pagi-pagi karena kenapa disini saya baru bangun dan disini melihat ada perkembangan terbaru dari Opet X dan Satoshi yang memberikan sedikit pernyataan dari permasalahan-permasalahan yang kalian temui dalam teknis untuk melakukan QYC atau melakukan penggiatan wali kalian di dalam aplikasi Satoshi nah disini pula terdapat penjelasan dari Opet X sendiri seperti apakah update-annya langsung saja kita cutipin to the permasalahan-permasalahan ya disini ada update-an terbaru langsung saja saya baca namanya disini ada OpenX yang memberikan penjelasan sekitar 3 jam yang lalu dan kita coba langsung baca teman-teman beberapa pengguna mengalami kerusakan pada perangkat Android tertentu saat mencoba menyelesaikan misi X nah misi X itu kan misi Twitter teman-teman ya mungkin ada beberapa teman-teman yang dalam perangkatnya mungkin kurang komputibel atau bagaimana itu tidak bisa mengejarkan misi X misi Twitternya yang mana teman-teman melakukan postingan-postingan tentu sesuai dengan arahan sesuai dengan kutipan yang diberikan oleh aplikasinya itu menyelesaikan misi X nah bagi teman-teman yang belum bisa katanya ada katanya misi baru misi C nah khusus bagi teman-teman yang tidak bisa melakukan misi X khusus ya ini opsional oke karena konflik lib yang mendasarnya untuk mengatasi masalah ini for mynet misi C baru itu akan segera tersedia untuk verifikasi alamat nah bagi pengguna yang tidak dapat menyelesaikan misi X Anda dapat memilih untuk menyelesaikan misi C saja nah ini nutnya sekali lagi bagi pengguna yang yang tidak dapat menyelesaikan misi X yang tidak dapat ya kalau sudah menyelesaikan misi X enggak usah aman seperti itu Anda dapat memilih untuk menyelesaikan misi C saja Oke Oke lanjut juga menerima masukan dari OX community tentang masalah penerimaan email OTP melalui 1C app nah disini kan kadang-kadang teman-kadang banyak sekali permasalahan-permasalahan apalagi di komentar-komentar saya Ronyah di dalam videonya banyak sekali yang merah apa Ronyah menanyakan tentang teknis untuk melakukan pengikatan alamat tidak ada dalam aplikasi satusi seperti tidak munculnya OTP permuk yang tidak bisa berjalan ngacat misalnya seperti itu nah dan mengetahui bahwa gelombang permintaan simultan telah mencapai batas api harian sebesar 500.000 Nah inilah penyebab utamanya pastinya lanjut nah maka mengapa saya sering bilang padat server padat server server belum normal ya perlu ya karena harian batasannya itu kan 500.000 api per hari nah mungkin lebih daripada itu apa api teman-teman nah itu mungkin batasan maksimal dalam kapasitas servernya satusi mungkin om nanya jadi itu teman-teman salah satu caranya adalah mencari jam-jam sepi misalnya jam sekarang ya semuanya jam 4 pagi misalnya jam 3 pagi atau jam kapan misalnya anggapkan sepi celahkan atau luangkan waktu untuk melakukan peningkatan itu aja solusinya teman-teman karena kita membludaknya seluruh dunia membludak untuk melakukan permintaan oke seperti ini teman-teman kami mengalami beban server yang tinggi jadi harap pertimbangkan untuk menyelesaikan tugas di luar jam sibuk nih teman-teman luar jam sibuk jam sibuk jam berapa banget ya tentunya jam kerja namanya biasanya jam 8 pagi hingga jam 5 sore mungkin ya jadi teman-teman bisa menyelesaikan ya dari jam 6 sore kah jam 7 sore kah jam 8 sore kah nah itu udah di luar jam sekerja lah dibilang teman-teman ya atau dini hari pagi pokoknya seluangan aja waktunya amat yakinlah urutan penyelesaian tidak mempengaruhi hasil pengikatan alamat urutan penyelesaian tidak mempengaruhi hasil pengikatan alamat nah terima kasih atas kesabaran dan kerjasama anda maksudnya bagaimana teman-teman ya yakinlah urutan penyelesaian tidak mempengaruhi hasil pengikatan alamat artinya apa teman-teman ya misalnya teman-teman heng sekarang nah ini mungkin penasaran saja teman-teman ya kalian kan menyelesaikan misalnya misi atau pengikatan alamat di jam sibuk misalnya jam 4 atau jam 3 sore misalnya itu kan masih jam kerjanya teman-teman ya kalian menyelesaikan dan tiba-tiba kalian mengingatkan fairmook tidak bisa nah habis itu fairmook bisa OTP tidak bisa nah itu sepertinya tidak masalah kalau menurut saya sih seperti itu pernyataan sini jadi teman-teman selesaikan lagi untuk besok harinya apalagi sudah ada pernyataan resmi dari Satoshi app seperti ini rumah oke sebelum saya membahas ke Satoshi app pernyataannya saya lihat yang dulu untuk pemainannya yang dari OX ya ini pemainan dari OX cannot import my wallet in OX anymore after the new update it will load ours but never open I will send it to team thank you for feedback nah sini katanya tidak bisa mengimport OX ya nah ini katanya akan dikirimkan ke team oke the app app is not working on my phone at all and I don't know how it will cause my heart I'm going you can finish your address bending in any web 3 wallet after mission C is online nah jadi nanti akan ada mission C intinya disini bagi teman-teman yang kesulitan untuk Twitter atau mission X nya itu akan ada mission C nantinya nah tadi saya cek di dalam OpenX aplikasi terbaru atau AX terbaru ya itu belum ada mission C mungkin akan diperoleh besok ataukah lusahkah akan ada mission C mission terbaru usus bagi teman-teman yang tidak bisa melakukan mission X nya kalau yang sudah ya jangan teman-teman ya ini opsional oke jadi intinya you can address bending in any web 3 wallet after mission C is online nah biasanya kan dulu itu mengikatkan walletnya kan itu di mission tail ya telegram portnya ataukah mungkin mengikatkan untuk alamatnya disana ya tetapi disini informasinya mission C nanti akan diperbarui untuk walletnya apa aplikasi OX nya itu akan ada mission C nantinya oke kita lanjut ke satu C nah kita lanjutkan dari informasi satu C ya disini penyataan dari satu C apps nah disini ada informasi sekitar 8 jam yang lalu ya ini aja informasi terbaru kita baca aja langsung teman-teman baru saja mengirimkan alamat dompet Anda untuk penarikan OX tetapi perlu melakukan perubahan apa maksudnya teman-teman ya nah kita baca maksudnya just submit your wallet address for OX withdrawal but need to make change nah katanya hanya teman-teman ya hanya ya hanya memasukkan dari wallet address OX jadi teman-teman masukkan dari OX sebenarnya wallet yang diambil dari OX nah jadi itu kalian masukkan untuk melakukan perubahan nah you can change your submit wallet address anytime up to the deadline of April 27 jadi kamu bisa merubah kapanpun ya at anytime kapanpun kamu bisa melakukan perubahan di dalam aplikasi satu C entah besok entah sekarang entah 1 jam lagi 2 jam lagi 3 jam lagi tapi kalau sudah sukses ngapain lagi lah teman-teman ya kalau sudah sukses biarkanlah teman-teman tadi saya juga membandingkan comparison ya comparating dengan apa penyataan-penyataan dari beberapa macam Twitter pengguna itu gak usah lagi untuk melakukan yang namanya submit jika sudah suksesnya itu sudah terbaca sistem hanya sinkronisasi saja yang belum ada diantara apps satu C dengan OX mungkin sekitaran 29 April atau berapa itu akan terikat ya sudah fix jadi teman-teman yang sudah sukses gak usah membuang waktu untuk melakukan penggunaan kembali apalagi di tengah sistem yang masih belum maksimal ya karena kepadatan server entah nanti kalian lagi memasukkan stress karena fairbook tidak bisa OTP tidak bisa itu sih menurut saran saya entah bagaimana dari harisnya kalian silahkan Bior itu tidak memaksakan dari saya cuma saran saya seperti itu kalau sudah sukses gak usah lagi untuk mengingatkan kan kita tujuan utamanya dulu itu kan ada jejak digital kita untuk alamat kita yang diingatkan terikat seperti Core dulu terlebih dahulu namanya tetapi kalau ada pernyataan di sini yang saya simpulkan itu tidak usah ya seperti itu menurut saya ya kalau menurut kalian silahkan membuat Dior sendiri menurutnya riset sendiri oke lanjut teman-teman ya dan kalau kemenangan di bawahnya it's not about wallet submission ini kemenangan dari seru simennya it's not about wallet submission it's about your guys stepping up to accommodate more users into helping stress free experience experience how do you explain to use who watch OTP why PASKYC keep hanging of course kita baca ya kita baca langsung of course mana tadi ya of course we understand traffic in this case but and 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 . alex ekstresi expressing apps to be a world class free a drop episode have been prepared for a session like this work on people complain we keep on standing on user side nah langsung saja saya terima kasih intinya segelas aplikasi ekstresi itu kan sudah memiliki yang namanya pengalaman ya tentang komentar dahulu seharusnya untuk mengenai masalah QYC seperti ini hal pengiriman alamat misalnya dari permuk yang macet apalagi OTP yang tidak muncul seharusnya bisa ditangani intinya seperti itu komenan dari yang ini seperti itu teman-teman lanjut berikutnya oke teman-teman ya intinya seperti itu teman-teman ya dari informasi terbaru yang saya sampaikan kali ini teman-teman coba kita lihat di dalam aplikasi OX apakah sudah muncul untuk mission C yang dimaksud oke disini saya langsung ke dalam aplikasi OX nya nah kalau kita cek di dalam mission nah disini mission teman-teman yang tidak bisa melakukan mission X nah ini kan saya buka mission X nah disini terlihat untuk mission X sudah sukses kalau saya sendiri jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang tidak sukses akan ada option yaitu mission C nah untuk saat ini belum ada mission C nya teman-teman bisa kalian lihat disini ada mission Z LXT E nah disini tidak ada mission C jadi untuk teman-teman yang tidak bisa melakukan untuk mission X itu teman-teman yang untuk Twitter tersebut nanti akan ada untuk pending wallet yaitu mission C jadi tunggu saja ya mungkin akan ada update terbaru dari OX aplikasi kalau yang saya sekarang pakai ini yang 1.0.9 atau mungkin saat download itu terlihat 0.1.9 oke jadi tunggu saja update terbarunya nanti kalau teman-teman tidak bisa melakukan mission X ini nanti kalian akan bisa melakukannya ya untuk update pengganti mission X kalau yang dulu saya mengatakan walletnya kan di mission T ini ada walletnya teman-teman ya nah kalau yang mission E ini sudah langsung terhubung dengan saldo kita tapi ini belum masih sinkron belum pasti yang pasti saya disini belum segini teman-teman ya lebih dari sedikit intinya belum sinkron teman-teman ya untuk sinkronnya kalian bisa cek bagian home nah disini kalian juga bisa cek pada bagian OX disini terlihat saldo nah tapi saldo disini belum pasti karena disini masih ternyata tanya ya intinya disini akan dilakukan yang namanya konfirmasi kembali dengan 1 C menunggu sampai maksimal tanggal 29 oke teman-teman ya itu saja informasinya sampai jumpa dan semoga video ini dimanfaat jangan lupa untuk subscribe dan komennya dan tinggalkan komentar di box komen bagaimana penerbangan kalian silahkan komen-komen sampai jumpa see you in the next video thank you bye bye